Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Vyvan Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang elektrolisis dan hukum Faraday. Materi kimia kelas 12 semester 1, bagian dari elektrokimia ya. Ada juga kan elektrokimia itu ada sel volta ya, disamping ada sel elektrolisis dan juga ada bahas tentang hukum Faraday. Jadi di video kali ini khusus untuk elektrolisis dan hukum Faraday campuran ya. Nah, bagaimana soal-soal maupun penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Langsung saja soal nomor 1. Perhatikan gambar elektrolisis larutan NICL2 dengan elektrode PT. Elektrode PT ini adalah elektrode yang inert ya, jadi dia nggak ikut nanti dalam reaksi. Oke, yang A tuliskan reaksi elektrolisisnya. Yang B, jika ini di elektrolisis dengan listrik 8,8 Faraday, masa jat yang terjadi di kathode itu berapa lah? Oke, langsung ya. Nah, untuk yang A, elektrolisis jadi saya ionkan dulu. NICL2 menjadi NI2+, 2Cl-. Di kathode itu, karena platina tadi PT itu tadi saya katakan inert, jadi kita nggak usah pikirkan. Nah, jadi di kathode itu tinggal kompetisi antara CNI2+, dengan H2O ya, air ya, karena ini larutan. Nah, NI2+, itu potensial reduksinya lebih positif dari H2O, maka dia sendiri yang mengalami reduksi di kathodenya ini. Nah, terbentuk NI ya, sedangkan anodenya, ya ikutin aja ya, 2Cl-, ini akan terbentuk Cl2 plus 2 elektron. Elektron kathode dan anode sama ya, tinggal kali 1 kali 1 saja, maka hasil akhirnya NI2+, tambah 2Cl-, menghasilkan NI tambah Cl2. Oke, beres yang A, kita ke B. Nah, kita menghitung masa ya, kumpara D1 ini ya, M sama dengan I kali T per 96500 kali masa ekivalen. Nah, MA itu adalah AR dibagi dengan biloks, muatannya ya. Dari logam biasanya. Nah, ini disebut juga mol elektron. Atau inilah juga sih Faraday-nya. Maka, rumus di atas itu kita bisa ganti jadi M sama dengan Faraday kali masa ekivalen. Nah, masanya berarti Faraday-nya kan dikasih tahu di soal 8,8. Masa ekivalennya, AR dari NI adalah 59, biloksnya itu ya ini ya, 2. Nah, maka didapatlah hasil akhirnya ini sebesar 259,6. Satuannya gram ya. Oke, beres yang nomor 1. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Apabila elektrode nomor 3 terbentuk 336 ml gas pada keadaan STP, berapa perubahan masa elektrode nomor 2. Oke, jadi yang ditanya 3. Eh, sorry yang dikasih tahu 3 ditanya 2. Oke, ini susunan seri ya elektrolisis ya. Ingat lagi. Nah, katode bermuatan negatif, anode, atau kutub ya, kutub positif. Ya, jadi anodenya itu yang positif. Maka ini adalah anode, otomatis ini katode. Ya, tadi kan negatif katode, otomatis ini. Anode. Ya, kita tahu dulu ini step pertamanya ya. Oke, lanjut. Saya akan buat reaksi elektrolisis dari masing-masing ya. Masing-masingnya ini. Saya mulai dari yang kanan dulu. H2SO4. Karena di data 3 ini yang dikasih tahu data. Data yang ada itu data untuk elektrode yang 3 ini ya. Nomor 3. 2H+, tambah SO42-. Di sini kan kita lihat kan elektrodenya pakai karbon. Sama-sama karbon dan itu inner. Jadi aman ya. Nggak usah pikirkan yang lain-lain. Fokus aja ke kationnya. So, 2H+, tambah 2 elektron menghasilkan H2. SO42- sisa asam oksi, kalah sama air. Air yang teroksidasi di sini. 4H+, O2, 4 elektron. Oh iya, inilah yang nomor 3. Ini yang nomor 4. Nah, katanya tadi nomor 3 itu terbentuk ada gas ya. 336 mili. Nah, di nomor 3 itu di anode itu gas itu adalah gas oksigen ini. Nilai yang 336 mililiter. Atau kalau ke liter, 0,336 liter. Nah, keadaan STP. Ingat ya. V sama dengan N kali 22,4. V-nya sudah ada 0,336 N kali 22,4. Maka mol, molnya si O2 ya. Tinggal bagi ya. 0,336 bagi 22,4. Dapatlah ini 0,015 mol. Nah, lalu yang ditanyakan tuh yang 2 ya. Yang katode itu ya. Nah, bagaimana menghubungkan dari yang nomor 4 ke nomor 2. Atau dari yang kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Menghubungnya itu adalah elektron. Karena ini pasti menggunakan arus yang sama ya. Jadi, elektronnya nanti yang bisa menghubungkan. Maka kita cari nih. Molnya di sini. Jadi, mol elektron sama dengan. Kalau lihat perbandingan koefisien. Berarti dia adalah 4 kalinya dari mol O2. 4 kali 0,0 15 mol. Atau ini sama dengan 0,06 ya. Nah, baru kita buat reaksi elektrolisis yang ke ini. Yang di kiri lah. CuSO4. Cu2+. Tambah. SO4. 2 min. Nah, kathodenya itu pakai FE katanya ya. Ingat ya. Cu2+. Kalau sama air karena larutan ya. Temu sama air kan dia menang ya. Potensi reduksinya lebih positif. Dia yang akan mengalami reduksi. Begitu juga dengan kathode FE. Kan FE itu lebih sulit mengalami reduksi dibanding Cu2+. Maka tetap di sini Cu2+. Yang terreduksi. Jadi, Cu. Oke. Sedangkan anodenya. Anodenya itu pakai Cu. Nah, ini harus hati-hati nih soalnya ya. Anodenya pakai Cu. Dan Cu itu kita tahu adalah tidak inert ya. Berarti dia sendiri yang kena dioksidasi di anode itu. Nah. Tapi yang ditanyakan. Oke. Ini adalah yang 2 itu yang ini ya. Ini yang 1. Yang ditanya itu kan 2. Ya. Perubahan masa elektrode nomor 2. Elektrode nomor 2 itu bertambah atau berkurang masanya. Itu yang ditanya. Nah. Tadi yang saya katakan. Jadi. Pembandingnya itu adalah elektron. Ya. Karena. Ini susunannya seri. Jadi elektron yang dipakai di kanan dan kiri itu akan sama. Jadi kita nggak usah pikirin koefisien elektronnya. Nah. Ini akan tetap 0,06. Maka. Cu-nya pasti. Setengahnya ya. Perbandingan koefisien. 0,03 mol. Oke. Kita cari masanya. Mesti ingat ya. Masa sama dengan. Jadi. Tinggal kalikan aja ya. Sorry. Ini mol kali air dari si Cu. 0,03 kali Cu63,5. Maka ini adalah 1,905 gram. Nah. Jadi terbentuklah Cu 1,905 gram di sini. Nah. Di sini nanti. Jadi kan bisa kita katakan elektrode yang nomor 2 ya. Besinya itu akan sedikit terkaper dengan si Cu. Yang terbentuk dari hasil reduksi Cu2+. Maka elektrode Fe itu pasti akan bertambah. Oke. Cukup ribet ya soalnya ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Lanjut. Gambarkan bagan sal elektrolisis untuk menyepuh besi dengan emas. Eh kok dengan emas dengan perak. Udah kebiasaan ya. Soalnya sering dengan emas. Kali ini dengan perak. Oke. Tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrode. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengendapkan 100 miligram perak jika digunakan arus listrik 100 ampere. Oke. Nah. Saya langsung aja ya. Saya ketemu gambarnya seperti ini. Ini bagan sal elektrolisis menyepuh besi dengan perak. Ini besinya saya anggap sendok ya. Tetap besi lah ya. Fe. Nah penyepuhnya itu Ag. Nah pada proses penyepuhan. Penyepuhan kayak apa ya. Kayak dilapisi gitu lah ya. Penyepuhan itu. Jat yang akan dilapisi. Yang akan disepuh. Itu ditaruh di katode. Jadi sendoknya ini sebagai katode. Sedangkan yang mau menyepuh itu adalah anodenya. Nah kita butuh juga larutan elektrolitnya nih ya. Elektrolit yang mengandung ion dari anodenya. Makanya kita pilih AgNO3. Oke. Jadi ada kawat, kabel, sumber listrik. Udah. Ya. Jadi Ag-nya ini akan larut ya. Ya akan melepaskan elektrom jadi Ag+. Jadi ada Ag plus lah disini ya. Banyak. Nah. Kemana Ag plus itu? Kan kalau. Ini ya. Kalau di anode itu kan berarti. Ag akan melepaskan elektron menjadi Ag plus ya. Nah jadi elektron-elektron yang dilepaskan itu. Jalan lah istilahnya kesini. Ya kesini. Dan nanti dia akan disini. Di apa? Di katodenya. Nah lalu. Di katode ini. Ag plus Ag plus yang ada pada larutan ini. Akan menangkapi si elektron. Ya Ag plus Ag plus itu akan mendekati. Akan ke si sendok itu ya. Si besinya tadi. Itu akan menangkapi elektron. Yang datang dari anode tadi. Maka pas dia nangkap elektron. Dia jadi Ag padatan. Ag solid. Itu. Ya jadi jangan aneh ya. Kalau ada reaksinya seperti ini ya. Jadi elektron-elektron kita eliminasi. Yang ion-ion kita eliminasi. Maka yang sisa adalah Ag. Ingat tadi Ag-nya adalah Ag yang dari anode. Ini yang akan larut. Lalu. Ini Ag yang di. Katode. Yang melapisi atau menutupi atau menyepuh si besi. Dalam hal ini si sendok besi. Ya kurang lebih reaksinya seperti ini. Oke lanjut. Apa ini? Berapa waktu oke ya. Yang diperlukan untuk mengendapkan 100 miligram perak ya. Harusnya 100 Ampere. Oke. Rumusnya tadi udah ada. Masa sama dengan I kali T. 96500. Kali. Masa ekivalen. R per biloks. Oke. Masukin angka-angkanya. Masanya. Mana tadi ya. Masanya ini 100 miligram itu. Berarti. Kalau kita bagi 1000. 0,1 gram ya. 0,1. Sama dengan. Nah I-nya itu. Arusnya itu adalah. 100. 100 Ampere. Waktu yang ditanya. Waktunya dalam detik gitu ya. 96500. Kali. Arnya dari si Ag adalah 108. Dan. Biloksnya itu 1 ya. Oke. Lalu. Kita tinggal. Kali-kali silang ya. T sama dengan. 0,1. Kali. 96500. Dibagi. Berarti 100 kali. 108. Kali-kali didapatlah. 0,89 detik. Jadi sebentar sekali ya. Gak sampai. Gak sampai menit-menitan ya. 0,89 detik. Sudah langsung. Ini ya. Dapat 100 miligram peraknya. Oke. Itulah dia soal dan pembahasan nomor 3. Lanjut. Nomor 4. Harus listrik 5 ampere. Dialirkan ke dalam 250 ml CUNO32. Selama 1 jam. Masa tembaga yang diendapkan itu berapa? pH larutannya berapa? Oke. Ini sudah mulai ada. Stoichiometri. Isilannya ya. CUNO32. Tionkan jadi CU2+. Tambah 2 NO3 min. Oke. Berarti yang di kathode. CU2+. Yang mengalami. Reduksi menghasilkan. CU. Oke. Nah, hitung masa tembaga yang diendapkan. Ini yang ditanya nih. Berapa gram ini? Pakai rumus tadi lah. M sama dengan I kali T per 96500. Kali AR per. Wiloksnya se-CU. Oke. I-nya. Berarti 5 ya. Arusnya 5 ampere. Waktunya 1 jam. 1 jam itu kan 1 kali 60 kali 60 ya. Supaya ke detik. 96500. CU itu ARnya 63,5. Wiloksnya 2 ya. Maka didapat lah ini. 5,92. 5,92 gram. Oke. Untuk yang kedua. Masa tembaga yang diendapkan. Itu sudah beres ya. pH larutan. Kalau pH itu kita nggak bisa lihat dari si kathodenya. Kita lihat nanti dari anodenya ya. Karena di anodenya itu ada. Air yang di oksidasi. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah ini nih. Penghubung ke pH. Masih ingat ya. Rumus pH adalah minus logaritma konsentrasi H plus. Nah jadi kita nanti mencari konsentrasi H plus ini. Kembali lagi. Ini kan satu wadah ya. Bagaimana menghubungkan. Atas bawah ini. Kathodenya ini. Ya ini. Pakai elektron. Nanti dia akan sama dengan ini. Nah bagaimana mencari elektron. Mol elektron sama dengan I kali T per 96500. Ya kalau masa pakai air per bilok. Kalau mol I kali T per 96500 saja cukup. Oke. 5 tadi I nya. T nya kan tadi. 1 kali 60 kali 60 lah. Per 96500. Maka kita dapatkan disini. 0,186 mol. Jadi elektronnya 0,186 mol. Kita pindahkan ke sini. Seperti yang tadi saya katakan. Ini satu wadah ya. Elektronnya itu akan sama. Sebenarnya tinggal disetarakan aja. Jumlah elektronnya di atas ini. Dikali 2. Nanti ya pasti akan. Hasilnya sama. Oke. Kalau elektronnya 0,186. Nah maka konsentrasi molnya si H plus juga akan sama ya. 0,186. Karena koefisiennya sama. Lalu kita cari konsentrasi si H plus. Ingat kan konsentrasi adalah mol per volume. 0,186. Volumenya ada di soal 250 mili atau 0,25 ya. Liter. Maka dapatlah. Ini hasilnya. 0,744 M. Saya kesini ya. pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H plus. Minus logaritma. Mau pakai kalkulator langsung juga bisa. Kalau ini kan. Kalau mau dibuat. 7,44 kali 10 pangkat min 1. Maka ini adalah 1 min log 7,44. 0,128. Nah pHnya kecil sekali ya. Bahkan gak nyampe 1. Ya mudah-mudahan hitungannya gak salah. Lanjut. Nomor 5. Berapa masa logam mangan yang diindapkan di kartu D jika arus listrik sebesar 0,1 F dialirkan ke dalam larutan MNCl2. Ini mirip seperti soal nomor 1 ya. Saya ulangin tadi ya. Masa sama dengan I kali T per 9,500 kali ar per biloks atau ME. Nah jangan lupa ini adalah Faraday-nya ya. Maka M sama dengan F kali ar per biloks atau ME. Sudah. Ini sebenarnya juga saya ikutin aja soalnya ya. MNCl2 ini kan MN2 plus tambah 2 Cl min. Oke. Kalau ini gak dikasih tau larutan atau enggak ya. Kalau ini larutan seharusnya MN2 plus itu masih kalah sama air ya. Malah air yang harusnya direduksi di kartu D. Tapi kita ikuti. Ini aja ya. Soal aja lah. Jadi MN2 plus tambah 2 elektron menghasilkan MN. Oke. Nah ini yang ditanya nih. Berapa banyak masanya. Sudah. Kita tinggal masukin ke sini aja deh. F-nya berarti 0,1. Kali ar-nya itu 55. Biloks-nya itu 2. Kita dapatlah ini sama dengan 2,75 gram. Simple ya. Nomor 6. Pada elektrolisis larutan AG03. 27 gram mendapan logam perak terbentuk selama setengah jam. 0,5 jam. Berapa amper arus listrik yang dialirkan pada larutan tersebut. Oke. AGNO3. AG plus tambah NO3 min. Di kartu D-nya berarti AG plus mengalami reduksi. Oke. Nah. Ini masanya. Sudah dikasih tahun ya. 27 gram. Udah. Kayak rumus tadi ya. M sama dengan I kali T. 96,500 kali ar. Eh. Ar per. Biloks. Oke. 27. Ini sama dengan I yang ditanya. Kali T-nya setengah jam ya. Berarti 0,5. 60 ke menit ke detik ya. 96. 500. AR-nya AG 108. Biloks-nya 1. Oke. Atau kalau kita kali silang lah. I sama dengan berarti 27. Kali 96. 500. Tapi dibagi. 0,5. Kali 60. Kali 60. Kali 1. 0. 8. Kali di dapat lah ini. 13,4. Amper. Lanjut. Harus listri 4 Amper. Dialirkan ke dalam larutan CuSO4. 10 menit. Volume gas oksigen yang dihasilkan di anode pada STP. Oke. CuSO4. Cu2+. SO4 2-. Maka di katodenya Cu2+. Tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Di anodenya. 2H2O. 4H+. O2. 4 elektron. Volume gas oksigen. Ditanya ini. Volume gas oksigennya berapa? Berapa? Pada keadaan STP. Nah. Untuk dapat O2. Kita gak dikasih tahu masa Cu. Seperti yang kayak sol-sol tadi ya. Nah. Jadi kita cuma ada data. Arus dan waktu. Nah. Sebenarnya kita bisa cari dari sini nih. Ingat tadi rumusnya ini. N elektron. Mol elektron. Sama dengan I kali T per. 96. 500. Oke. Berarti ini sama dengan. I nya tadi. Berapa? 4. T nya 10 menit. Ini ubah ke detik ya. 96. 500. Ini. Dapatlah 0,0248 mol. Nah. Oksigen molnya. Mol CO2. Itu adalah. Ini 1 per 4 ya. Perbandingan coefficient. Cn. 1 per 4 kali. 0,0248. 4 bagi 4. Berarti 6 ya. 0,6. Ini 8 bagi 4. 2. Tapi yang ditanya volume ya. V pada STP. Ingat ya. Tinggal kalikan molnya ini. Dengan 22,4. 0,162 kali 22,4 ya. Ini didapatlah sebesar 0,138 liter. Last one. 2 sel dihubungkan secara seri. Ada CR, CL3 dan Cu, NO32. Ternyata selama proses logam Cu-nya, 32 gram. Berapa logam CR yang terbentuk pada sel yang satu lagi. Oke. Ini hukum Faraday 2 ya. Jadi masa CR dibagi dengan masa Cu. Sama dengan masa ekivalen dari CR dibagi dengan masa ekivalen si Cu. Tinggal masukin rumus saja sebenarnya. Jadi masa si CR per masa Cu tadi sudah ada 32. Masa ekivalen masih ingat tadi ya. AR per biloks. Nah CR disini kan plus 3. Oke. Nah si CR itu 52. 52 per 3 dibagi. Cu-nya 63,5 per 2. Ini berarti kalau dibagi 2 31,75 ya. 31,75 masa CR sama dengan 32 dikali 52 per 3. Berarti masanya si CR berarti 32 kali 52 per 3 dibagi 31,75. Nah saya dapat itu 17,47 gram. Oke. Ini angka-angkanya ya stoichiometri ya. Jadi harus pakai-pakai koma sih banyak ya. Jadi kalian tolong bantu atau cek ulang lah atau hitung ulang ya. Mudah-mudahan hasil kita sama. Kalau ada yang miss atau yang silap atau yang salah. Mohon komen di komentar ya. Oke. Sekali lagi kalau ada kesalahan kekurangan. Mohon maaf. Semoga bisa membantu buat terutama kalian yang sedang mempersiapkan diri. Atau yang sedang belajar inilah. Atau juga mau persiapan untuk ulangan elektrokimia. Nah soalnya kan mirip-mirip gini juga pasti. Oke. Nah cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.